Lalu gue akan push ke atas Oh my god! Holy! Cakep! Ah mantap! What's up everybody? It is a beautiful day Back with me Beams Aryo Di YouTube channel Beams Aryo tentunya guys Dan hari ini di kretek abal-abal kita Tidak ada tamu Karena banyak yang request dari kalian Dan banyak yang nanya gimana cara gue mengkretek diri gue Well yes memang gue tetap masih kadang suka ke Cairo Walaupun kebutuhan gue akan kretek makin dikit Dikarenakan pada saat kita menjaga tulang yang sehat Dan kita olahraga Kita akan lebih terjaga tulangnya Dan kita gak terlalu butuh sering Kecuali pada saat waktu itu mungkin Abis kecelakaan gue harus intensif Atau di momen-momen dimana aktivitas gue Mungkin lagi padat banget Apalagi aktivitas outdoor Atau mungkin abis jatoh dan lain-lain But anyways Tiap orang itu punya cara untuk mengkretek dirinya sendiri Hari ini gue akan mencontohkan Cara gue mengkretek diri gue gitu Buat temen-temen yang di rumah Kalian bisa lihat Kalian bisa nikmatin bunyi-bunyi tulangnya Hopefully hari ini Bunyi tulangnya lumayan Tapi gue gak tau Dan buat temen-temen yang mau mencontoh Kalian bisa lakukan Tapi ingat resiko ditanggung sendiri ya guys ya Oke Pertama kita akan mulai dari atas Yaitu leher Dulu gue suka mengkretek leher gue Prak Prak Gitu Dan dia akan bunyi Tapi Karena gue ngerasain lagi enak banget leher gue Gue gak butuh itu Tapi ada gerakan yang gue suka lakukan Dan ini mengenai tulang cervical atau bagian atas Sekitaran C2 Bahkan bisa di C1 Ini agak unik sedikit nih Mudah-mudahan hari ini bisa bunyi Karena kadang suka sulit buat kita bunyiin bagian atas Oke guys gue akan sedikit miring Buat ngasih lihat kalian Tulang bagian mana Dan gimana cara gue bunyiin ya Oke gue akan tempel dulu Ini disini Oke Nah Jadi tulang leher kita di tengah ya Nah Gue akan tekan di bagian bawah tengkorak sini nih guys Oke Lalu gue akan push ke atas Enak banget guys Oke Samping kirinya lagi Coba ya Gue mungkin lihat kesini kali ya Biar jelas ya Nah Oke Kalian bisa lihat Kameranya bisa zoom in Jadi kan ini ada bagian di mana Ini adalah titik tengkorak kita Ketemu dengan tulang C1, C2 kita ya Nah Tekan bagian sini nih Ada bagian jendol Aduh 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 Wow Itu tadi bunyinya Lebih kayak Pergeseran Yang deep Aduh enak banget Sumpah Dan Gue tuh langsung bisa merasakan Aduh bunyi lagi Sayang banget Dan gue tadi bisa merasakan kayak Kelegaan dan blood flow Karena kalau kita bunyiin yang begini-begini Itu gak kena sampai ke atas Oke guys Nah Tapi yaudahlah hari ini gue akan bunyiin Buat kalian Sama halnya seperti gue megang orang Gue akan posisiin gue juga There you go Gue usah keras Simple Yang penting Titiknya itu harus bener Posisiin Agak tidur Kadang kasih bantuan dari sini Enak banget Aduh Kita stretch dikit Nah ada Sisa-sisa Jadi abis kita bunyiin Kadang kita stretch dikit Ada sisa bunyi Oke guys Top Luar biasa Lalu kita masuk ke jari-jari Jari-jari ini banyak Bisa kita tekan seperti ini Ketak Ke bawah Ya kan Atau dengan tangan kita Prak Prak Gue juga kadang suka Tapi gue akan Kasih lihat Gimana gue lakukan Pada saat gue lagi Mengkretek-kretek orang Dan ini sebenarnya Cara yang Bisa dipakai untuk Membenarkan atau Meluruskan bagian-bagian Yang Misalnya Tergeser Atau Sakit Jadi Gue akan Masukin Di antara Jari manis Sama Apa namanya Pinky finger Atau clinking Lalu gue akan Gimana jelasinnya Jadi Jari tengah Jari manis Di bawah Jari clinking Sama jari tunjuk Di atas Gue akan seperti ini Lalu gue akan Tarik Dan ini tuh Untuk merenggangkan Titik-titik Pertemuan tulang Jadi kalau misalnya Tulangnya agak miring Atau bergeser Dia akan Ketarik Dan mudah-mudahan Kembali di posisi yang Lebih baik Oke Masih ada Sisa dikit Dan kadang Untuk sendiri Kadang gue tarik Seperti ini Gue cek kalau Masih ada yang Membutuhkan Alright Enak banget tuh Jadi Ditarik Direnggangin ya guys Nah Sekarang buat jempol Apa sih yang Biasa gue lakukan Oke Di jempol kita ini Ada bagian Pertemuan tulang belakang Yang deket dengan Pergelangan Nah pada saat Kita temuin tulang itu Kita kasih pressure Ke bawah Enak banget Oke Nice Enak banget Kan bunyi itu Deep gitu guys Kayak klak gitu Oke Sekarang Pertemuan tulang ini Bisa kita tarik juga Tangan itu akan Terasa kayak Lebih pelong Ringan Nikmatin aja guys Nikmatin dulu Wow Wow Enak banget Nah kadang tuh Kalahnya kita udah Aktifitas Mungkin kita Boxing Mungkin kita Gak tau Nyangkul Angkat-angkat Atau apa Tulang tuh kayak Nyangkut gak enak Tapi habis dikretekin Kayak gitu tuh Oke Semua kembali ke posisi Yang baik dan benar Oke Kita lanjut ke yang Kanan guys Kanan guys Oke Oke Alright Gue cek lagi Sininya Nah Ada Nah sama ini Lagi Pertemuan 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 Yang belakang Kita tekan ke bawah Sambil jari Tekan ke atas Nantuk sendiri nih guys Jadi ya guys Alright Sekarang yang ini Aduh Enak banget Kalau pergelangan Agak sulit ya Butuh orang Untuk pegang Tapi Seringkali Masalah juga Terjadi di shoulder Ada kalanya Waktu gue ngajarin mami Karena gue Kalau lagi bench press Atau push up Suka sering kena Di bagian shoulder Ini salah satu titik Paling rentan Ada cara guys Dan gue akan Kasih lihat kalian Jadi Kalian bisa melakukan Dengan cara berdiri Intinya kalian Cari Tembok Seperti ini Ya Alright Kalian cari tembok Gue akan taruh disini Biar kedengeran Lalu Tangan kita taruh Di pinggang Kita geser lagi Seperti ini Oke Yang kita mau lakukan adalah Kita mau tekan Ini ke belakang Kita mau dorong Ke arah Tembok atau lemari Dengan Kita megang Disini Wait Kita pasin Tuh Klak Dia kayak kembali Ke posisi Apalagi kalau lagi gak enak Itu bunyinya kadang Lebih kenceng Kita ke sebelah sini Untuk Sebelahnya lagi guys Tangan di pinggang Siap buat nge-push ke belakang Ini Tahan disini Dua kali bunyi Nah Itu Shoulder bounce nya Yang kadang suka gak pas Bergeser Dia kembali ke posisi yang Enak dan Lebih optimal Enak banget nih Upper body Udah selesai Back Nah Back ini Sebenernya gue punya cara Banyak Salah satunya adalah Dengan menggunakan Jempol gue sendiri Dimana Gue masuk Gue tekan ke bagian Thoracic Lalu gue tekan ke atas Tapi kadang itu butuh power Yang lebih kuat Dan butuh ketepatan Ada juga cara Dimana Gue ambil handuk Handuknya gue tarik Ke arah sini Gue pegang Lalu gue tarik Dengan spontan ke atas Krek Itu langsung tulang gue bunyi Tapi ada cara yang mudah juga Yang mau gue contohin Nah Oke Jadi Pertama Kaki kita seperti ini guys Oke Lalu kita kasih pelukan yang besar Sama diri kita sendiri Oke Kita pegang shoulder sini Kita pegang shoulder sini Nah Kita jatohin secara spontan Ke bawah Dengan catatan Kepala jangan sampai Ngejeduk atau ngebalik Ke lantai ya guys Nah Melengkung ke depan Lihat Dengar guys Tarik napas Buang Wah Wah Enak banget Ini kadang bisa dilakukan Dua kali Kalau belum bunyinya Semua Oke Oke Wah Enak banget Enak banget Dapat bonus lagi tadi Pas ngebuka gini Shouldernya ikut bunyi lagi Dasyat guys Memang Tidak se-efektif Kalau dikretekin orang Tapi setidaknya Ada bagian-bagian tulang Yang bunyi Nah Sambil lagi disini Kita akan bunyiin Yang namanya Lower back Nah Cara-cara juga banyak orang berbeda Kalau gue nih Cara yang gue suka Gue akan seperti ini Kakinya Ditekuk seperti ini Lalu gue akan tidurin Satu kaki ke kanan Oke Ini udah gue taruh disini Lalu gue akan teken Pake kaki ini Aduh Aduh Itu kena banget Pas bagian lamber Tak 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 Aduh Enak banget Jadi lagi Gue contohin ya Gue contohin Kakinya ditidurin Seperti ini Kesamping Lalu dengan kaki yang kiri Diteken Tapi badan harus tetap nempel Jadi kita bener-bener fokus Sama lower back Oke Udah Karena udah bunyi Nggak bunyi lagi Kita ngelakuin ke Sebelahnya ya guys ya Kita taruh audio Tapi itu Aduh Pas banget Nikmat banget Jatuhin ke kiri Seperti ini guys Udah ngerasa mentok Tekan Aduh Asli enak banget Nah Kita bisa bunyi Denkul Dengan cara kita nendang Nah Oke Tadi udah bunyi yang kiri Bunyi juga yang kanan Sekali lagi Nah Bagus Kalau bunyi terus Denkul anda Bermasalah Kayak Kameramen Bunyi terus Oke Wow Itu tadi Lower back Enak banget Enak banget Enak banget Tapi itu lebih ke lower Kalau untuk yang upper Macem-macem juga Caranya Kita bisa Twist Atau seperti ini Atau seperti ini guys Per back nya berarti Berarti udah bunyi tadi Semua Gitu Oke Nah next nih Kita akan bunyiin kaki Nah Banyak banget cara juga Tapi untuk cara lebih simple dan ekstrim Lebih simple Gue akan Begini ke bawah Langsung bunyi guys Nah Si jempol kaki ini paling susah Jadi Kita kasih tendangan Pelan-pelan aja Kalau kurang kenceng Kita tambahin Sampai dia bunyi Ah Enak Ah Wuhu Jadi Pelan dulu Kalau memang butuh Tambahin lagi Nanti tiba-tiba dia peletok aja bunyi Kita cek lagi yang lain-lain Ada bunyi tadi Oke Sama Angkle Oke Biar di tempat menutup ya guys Jadi aspal Jangan di aspal Gue biasanya di atas karpet Atau di atas yoga mat Bisa Aduh Guys Enak banget Bentar-bentar Kayak ada satu gerakan yang gue suka lakukan Set Oke Gak ada Set Nah Masih ada sisa Wuhu Kayaknya kurang lebih Udah lengkap Secara Secara Personal Tapi kalau shoulder Gue cukup puas Enak banget Shoulder gue Gue sering kali Gue habis Bench press yang agak berat Nasa shoulder gue kayak nyangkut Gue minta tolong mami Tapi kan kadang Gak selalu mami ada disitu Pada saat gue butuhin Mungkin kebetulan lagi ada acara Atau mungkin mami lagi tidur Lagi capek Akhirnya gue nemuin Pake tembok itu Wah itu enak banget Buat ngerilis Bagian-bagian yang Apa namanya Kurang pas gitu Atau tension Atau tegang Dan Badan pun tenang Dan relax Dan satu hal yang pasti Banyak minum air putih Karena minum air putih juga Sangat membantu Menjaga Kesehatan tulang Karena Bantalan-bantalan Yang ada Atau disk yang ada Di antara tulang-tulang kita itu Pada saat kita kurang minum Dia itu akan mengempes Dan itu yang akan menyebabkan Tulang kita sakit Jadi dengan banyak minum Itu bagus banget Tidur cukup tentunya Dan olahraga Yang teratur Oke guys Semoga Kertek-kertek Vlog hari ini Bermanfaat Buat kalian Semoga kalian semua juga Dalam keadaan sehat Bahagia tentunya Happy 2023 Semoga ini menjadi Tahun yang lebih baik Untuk kita semua Oke Don't forget to like Share, comment And please Subscribe Bye everybody Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton